Bagaimana cara mengatasi greenflation? Oke, greenflation ini adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau, apa sih? Inflasi hijau itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, direcycle. Bukan dibuat, jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita, kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler, di mana orang Madura itu tuh yang mengunguti sampah-sampah, mengunguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada jatah, kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau. Inflasi hijau, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan dua lainnya. Nah, tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mamput, waktu Anda habis. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.